Halo, berjumpa lagi di video saya, mini vlog pedesaan kali ini saya membuat sapu lidi bersama paman saya ini saya lagi menyerit danyuh danyuh, kalau di Bali danyuh ini daun kelapa yang sudah tua itu namanya danyuh ini dijadikan sapu lidi teman-teman ini nanti dikumpulkan, dijadikan sapu lidi dan dijual ke pasar paman saya kesehariannya membuat sapu lidi teman-teman dijual ke pasar dengan harga Rp 5.000 per ikatnya perikatnya itu segede bahu ini saya bantu paman saya membuat sapu lidi, ini bahannya dari daun kelapa yang sudah tua yang kelapa yang jatuh-jatuh nyari di ladang dan memanfaatkan daun kelapa ini menjadi sebuah sapu yang sangat berguna nantinya untuk menyapu ini seharga Rp 3.000-10.000 teman-teman 3 ikat Rp 10.000 dijual ke pasar selain membuat sapu lidi ini paman saya juga berternak babi teman-teman ternak babi untuk menopang kehidupan nantinya ini bisa dijual teman-teman dengan harga yang lumayan tinggi nah ini bahan sapu lidi yang sudah diikat-ikat teman-teman nah ini lagi buat sapu lidi ini dihaluskan dulu teman-teman biar sampai halus bersih supaya kelihatan bagus dan rapi teman-teman selamat menikmati paman saya ini membuat sapu lidi biasanya satu hari itu dapat cuman tiga teman-teman hanya untuk sambilan sampingan sambil duduk-duduk gini dan menghasilkan uang juga teman-teman nah ini saya membantu paman saya untuk meles-les ini daun kelapa yang sudah tua ini untuk nanti ini dijadikan bahan sapu lidi teman-teman dan ini daun kelapa yang tidak dipakai dibakar untuk biar ladangnya itu asri bersih dibakar sama plastik-plastik nah ini paman saya lagi mencari daun kelapa yang sudah kering dijadikan bahan sapu lidi teman-teman ini nyarinya di ladang sendiri sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa